bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan mari sedikit kita bahas terkait masalah mobil listrik ya nah ini saya baca dari salah satu media online yaitu Demokrasy Jus ya dalam dengan judul subsidi untuk mobil listrik mendapat sorotan ahli diduga ada kepentingan bisnis luhut dan muldoko cc 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 di institus for development of economics and finance atau indeks memaparkan berdasarkan hasil risik mereka bahwa kelompok netizen yang menolak dan mengkritik subsidi kendaraan listrik menilai ada kepentingan bisnis pejabat negara menurut data ya analis kontinum indef wahyu tri utomo warganet menyeruti dua pejabat negara kepala staf kepresidenan atau KSP Muldoko dan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi mengkomarpes Luhut Binsar Panjaitan ada juga yang menilai subsidi ini hanya akan jadi bancakan pejabat yang juga pengusaha Muldoko sebagai KSP dan ketua Periklindo Luhut sebagai mengkomarpes dan berkaitan dengan elektrum Ujar dia di web Minar yang disiarkan di Youtube Senin 22 Mei 2023 Muldoko merupakan Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia Organisasi ini dibuntuk buat mendukung peraturan presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai Anggota Periklindo diantaranya Wuling DFSK Beneli KY ABC Lithium SMOT IOM Credit Service dan Mobil Anak Bangsa atau MAB Muldoko sendiri adalah pemilik MAB Produsen Bus Listrik Sedangkan Luhut dikaitkan dengan perusahaan motor listrik Elektrum CO Elektrum Pandu Sahrir adalah kepenakan Luhut Wahyu mengatakan masyarakat menghatirkan kebijakan subsidi ini memunculkan konflik kepentingan dari para pejabat negara yang juga berkecimpun di industri kendaraan listrik secara secara tersirat ada ketakutan komplik of interest antara dia yang menjabat di pemerintahan punya power atas kebijakan tapi di satu sisi punya usaha yang secara kebetulan ada irisan dengan kebijakan kata Wahyu ini akhirnya menimbulkan kecurigaan dari masyarakat jangan-jangan subsidi ini untuk peng-peng bukan untuk masyarakat yang membutuhkan papardia kelompok masyarakat yang menolak subsidi ini adalah 80,77% yang terjaring dari 18.922 pembicaraan yang berasal dari 15.139 akun Twitter selama periode 8 hingga 12 Mei 2023 selain soal komplik kepentingan barisan netizen yang menolak subsidi juga menilai kebijakan ini tak tepat sasaran alasannya pembeli mobil listrik adalah kalangan masyarakat tak butuh subsidi masyarakat juga disebut mempertanyakan pihak yang untung dari kebijakan ini mereka menduga hanya produsen otomotif yang untung komentar Kubu Muldoko dan Lohut tenaga ahli utama KSP Andrianto Ghani membantah tentang dugaan subsidi keneraan listrik merupakan bancakan dia menggarisbawahi bahwa yang diberikan pemerintah insentif bukan subsidi pemberian insentif itu disebut tak pakai dana pemerintah sama sekali melainkan berupa potongan pajak penamp pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 1% kalau dibilang bancakan saya juga bingung mana yang mau dibancak karena tidak ada dana yang keluar untuk insentif mobil listrik jelas Ghani sedangkan justru sedangkan juri bicara Luhut Johnny Mahardy mengatakan bosnya dan elektrum tak ada keterkaitan kepemilikan saya ingin menegaskan bahwa Pak Luhut tidak memiliki kaitan kepemilikan dengan elektrum kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan untuk memajukan industri kendaraan listrik di Indonesia bukan untuk kepentingan pribadi seseorang atau sekelompok orang kata juri saat dihubungi selasa 23 Mei 2023 nah demikian beritanya yang saya bacakan kawan kita bahas sedikit aksi kini kawannya mobil listrik motor listrik secara gas besar ini bagus ya untuk supaya terbebas dari polusi udara bagus ya kemudian tadi katanya tidak ada insentif yang saya baca tidak ada insentif tidak ada subsidi cuma dipangkas pajaknya dari 11% menjadi 1% itu sama saja subsidi itu sama saja insentif subsidi coba dia bayar 11% pajak itu kan aturan sama saja 10% dikembalikan lagi ke dia seakan akan begitu ya untuk Pak Lohut dan Pak Muldoko supaya tidak dituding oleh netizen ini ikut bermain dalam hal ini sebaiknya sebaiknya libatkan rakyat sebagai investor di dalam menciptakan atau memproduksi memproduksi mobil listrik atau motor listrik bagaimana caranya saham buka ke publik bukalah mungkin lembar 100 rupiah ya jadi orang-orang kalangan bawah itu bisa ikut mungkin kalau 1000 rupiah mungkin dia punya uang 100 ribu bisa beli 1000 saham 1000 lembar saham yang 1 juta dia bisa 10 ribu buka ke publik nah mungkin pemerintah sahamnya 25% rakyat 50% 25% silakan ini yang ngurus-ngurus mobil ini dari mana silakan paling tidak 50% saham lepas ke rakyat baru buat management tur buka ini baru mantap bagaimana dengan sahabat kok baik jam videonya kawan terima kasih